Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini, berjumpa kembali dengan aku, Bang Lupi Nah, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Aku harap teman-teman tetap dalam kondisi yang lebih baik lagi dan masih menjaga kesehatan teman-teman di masa pandemi ini Nah, hari ini aku akan kembali memberikan informasi tentang update terbaru dari game GTA San Andreas di server Jogja Gamer Selerity Project guys Nah, kalian pasti bosen karena konten kita terakhir ini selalu update, 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 update lagi Dan kenapa aku selalu buat update karena konten yang lain belum aku sempat buat karena ada beberapa hal yang harus aku kerjakan dulu Dan untuk update gak mungkin aku buat terlalu telat kali karena biar teman-teman gak ketinggalan ada update apa terbaru dari game GTA San Andreas di server Jogja Gamer Selerity Project ini guys Nah, langsung aja kita ke kontennya, kita cek channel kali ini Nah, channel kali ini yaitu di channel 3.14.6 High Rise Nah, sebelum itu kita record ini di jam 5.31 ya Jadi nanti jam 6 akan ada restart server untuk update terbaru kali ini Oke, langsung aja kita bahas poinnya yaitu yang pertama adalah Add comment check trunk for police to access trunk of any vehicle Nah, jadi di update kali ini polisi sudah bisa melakukan pengecekan di setiap kendaraan Apa namanya, trunk di setiap kendaraan Jadi maksudnya adalah semua polisi ketika memeriksa kendaraan itu apapun kendaraannya kalian bisa cek trunk dari semua kendaraan gitu Jadi kalau misalkan polisi sedang melakukan pemeriksaan ataupun sedang mengadakan rejia Dan misalkan juga sedang menangkap orang, polisi sekarang sudah bisa mengecek trunk dari semua kendaraan gitu Jadi buat teman-teman yang mempunyai pekerjaan sebagai arms dealer mungkin Atau drugs dealer atau penjual senjata gitu Atau pengedar crack dan ports, nah itu hati-hati sekarang Jadi polisi sudah bisa mengecek trunk kalian Jadi ya sepintar-pintar kalian lah kalau misalkan mau bawa barang kalian itu gimana gitu Kemudian untuk poin kedua Add comment find trailer for howling missions Nah untuk poin kedua ini Jadi gini Jadi kan kalau misalkan kalian nih para tracker Biasanya kadang-kadang kalian gak menemukan trailer kalian dimana Nah sekarang kalian bisa mengecek trailer kalian itu dengan comment find trailer Jadi kadang-kadang kita nih misalnya udah dapet nih misinya yang mana Rutenya yang mana Jadi double klik terus kadang keluar tempatnya Jadi begitu kita sampai tempatnya eh tiba-tiba trailer kita gak ada Nah kalau misalkan dulunya kita harus nanya ke admin Harus tanya ke teman-teman kita juga Nah kalau misalkan sekarang kita sudah bisa menggunakan comment slash find trailer Untuk melihat dimana lokasi dari trailer kita Jadi teman-teman jangan takut trailer kalian hilang lagi Nah kalau misalkan kalian punya hilang juga Kalian bisa cek di find trailer Oke aman guys Kalau misalkan kalian gak tau kalian bisa komen di bawah Nah yang ketiga Yang poin ketiga yaitu Change improve slash mission interface for howling missions Nah Ini cukup menarik bagi aku sekarang Poin yang ketiga ini Kenapa? Karena interface dari Apa namanya Untuk kita mengambil route Yaitu kalau misalkan para tracker ini Misalkan ketik slash missions Nah itu kan biasa kita Kalau misalnya mau cari route itu Kita harus spam slash missions Atau buka-tutup-buka-tutup missionsnya Buat ngecek Route mana yang kosong gitu kan Biasanya kalau misalkan lagi full nih Itu bakalan penuh infonya tuh Tekken semua atau merah Gitu Kalau misalkan Ada yang free ya Bakalan keluar warna hijau Dan angkanya berapa Paymentnya berapa Dan kita harus Berulang kali spam slash missions itu Atau buka-tutup slash missions itu Biar kita tahu mana yang kosong Nah kalau sekarang Interface sekarang itu lebih Cakep lagi guys Jadi Dengan tampilan yang lebih jelas Dan juga Dia bakalan terupdate sendiri Kita Jadi gak perlu Spam lagi slash missionsnya Jadi sekarang itu Kita tinggal slash missions aja sekali Dan Kalau misalkan itu full semua Nanti bakalan di update kembali Kalau misalkan Ada yang kosong nih Tiba-tiba ada yang kosong Dia langsung berubah Warna hijau Jadi gak perlu kalian Spam-spam lagi Jadi tinggal Buka aja slash missions Kalian tunggu aja gitu Sampai Ada salah satu yang kosong Nah kalau misalkan Apa namanya Kalau dulu harus spam Jadi sekarang kita Gak harus spam lagi Gitu guys Nah tapi Waktu aku baca-baca Commentnya Yang ada di Apa namanya Di Websitenya JogjaGamers.com Slash Eh JogjaGamers.org Slash Cenglog Itu ada teman-teman kita Player-player kita Yang Apa namanya Misalkan kita bilang Gak kritik Kalau misalkan Tampilan sekarang tuh Kadang Gak nyampik satu detik Gak nyampik satu detik Itu udah Langsung Merah lagi Penuh lagi Jadi Ada yang nunggu setengah jam Mending yang setengah jam Ada juga yang udah Sejam bahkan Gak dapet-dapet tuh Misinya Gara-gara Baru hijau Udah merah lagi Baru hijau udah merah lagi Gak ada yang Kosong Jadi cepet Yang kosong tuh langsung Cepet banget terambil Sama orang lain Tapi Tadi aku coba Apa namanya Ikutin Slash mission Itu aku ambil Misi di Misi tracker itu Yang Rute Ocean Dogs Itu dapet kok Jadi ya Siapa-siapa cepat aja Eh Barusan lewat Nah jadi gitu guys Jadi Update kali ini ada 3 poin Yaitu yang pertama Polisi bisa ngecek Trang semua kendaraan Kemudian yang kedua Kita Yang tracker Bisa ngecek Trailer kita dimana Jadi jangan takut hilang Dan yang ketiga Interface dari Mission untuk para tracker Untuk kita hauling Udah tampilan yang paling baru Interface itu tampilannya Jadi Gak perlu spam Buka-tutup-buka-tutup Mission Tapi sekarang Tinggal kalian buka mission saja Nanti Kalian tinggal tunggu aja Tuh mana yang kosong Tinggal langsung double klik Jadi dia Auto terupdate sendiri Mana yang kosong Gitu guys Nah untuk ngeceknya Kita cek dulu Kalau kalian mulai Interface-nya kita cek Kalau ini kita naik Mobil Sabri guys Kalau kalian tau Ini mobilnya Dominic Toretto Cuman kurang Turbonya aja Di depan Kita ke Track kita dulu Kalau aku sih Punyanya line runner Karena katanya Lebih hemat Dan Lebih Cakep Oh itu mobil-mobil Truck kita nih Dulu Kita cek dulu Slash Missions Walah You need to wait Nine minutes before Doing another Howling missions Oke Jadi kita harus menunggu Semalam menit lagi Karena tadi Aku udah Apa namanya Melakukan hauling ya guys Nah Jadi kita sudah Menanti Selama 9 menit Tadi ya Jadi aku skip aja Karena kita gak ngapain juga Nah Itu udah Keluar infonya You can now Do hauling missions again Jadi kita cek dulu Nah Kalau misalkan nih Teman-teman biasanya Spam slash missions ini kan Setiap saat Kalau misalkan kalian mau ngecek Rute teman yang Misalkan Kalian mau ngecek Misalnya gini nih Rute nya penuh nih Kalian misalnya mau ngecek yang kosong Kalian kan harus Setiap saat Spam mission Spam mission Tapi sekarang gak Kalian tinggal Ketik comment Slash missions Kemudian Click on available missions To start delivering cargo trailer Nah Gini dia contohnya Jadi kalau misalkan Ada yang kosong Dia bakalan warna hijau gini Jadi kalian tinggal Double click aja Nah Jadi kalian langsung Jika checkpoint tidak Langsung Pick up the cargo At by site Fishery in by site Jadi kalau misalkan Teman-teman biasanya Spam slash missions Buat ngecek Apa namanya Ngecek Dimana Buat ngecek Yang kosong Nah kalau misalkan Sekarang teman-teman Tinggal nunggu aja nih Misalnya kayak tadi Ada yang Ijo Nah kalian tinggal Ngeklik aja Dan Kalau misalkan ini Seperti yang tadi Apa namanya Tandanya merah Itu full Dia Jadi kalian Gak payah spam lagi Tinggal nunggu aja Jadi kalau misalkan Ada yang kosong Langsung bakalan Ijo Jadi kalau misalkan Udah diambil Barang ya Bakalan Keluar info Tekan lagi Di paymentnya Kalau misalkan kosong Nah misalkan nih Kondisinya Merah semua Dan kalian gak payah Ngespam lagi Jadi Nah jadi gitu Kalau misalkan Kalian mau lihat Apa namanya Yang kosong Tinggal nunggu aja Jadi kalian gak harus Spam-spam Slash missions Kalian tinggal Nunggu aja Untuk interface Atau tampilan terbaru kali ini Jadi kalian gak Perlu lagi Spam-slash missions Kalian hanya perlu Buka sekali Slash missions Dan kalian nunggu aja Jadi bakalan Terupdate terus Jadi begitu Ada yang kosong Langsung ting ijo Kalau misalkan ada yang Udah keambil Langsung merah balik Gitu Dan itu saja Konten kita hari ini Tentang update terbaru Dari game GTA San Andreas Di server Jogja Gamers Relative Project ini Aku rekap kembali Yang pertama adalah Polisi sudah bisa Mengecek terang Dari semua kendaraan Yang Apa namanya Warga lain punya Yang kedua Tracker tidak perlu Takut Dimana Lokasi trailernya Jadi kalian tinggal Cukup ketik Slash point trailer Kalian sudah Akan ketahu Dimana Lokasi kalian Dan yang ketiga Dan yang ketiga Maksudnya lokasi Dari trailer kalian Dan yang ketiga Sudah ada tampilan terbaru Dari jendela Atau tab Untuk mission Sebagai para tracker Yang ingin melakukan Howling Jadi Kalau sebelumnya Kalian harus Spam slash mission Untuk tahu Mana yang kosong Tapi kalau misalkan Sekarang Kalian cukup sekali Ketik comment Slash mission Dan kalian Tunggu aja Disitu Mana Rute yang kosong Jadi Gak perlu kalian Spam lagi Kalian hanya perlu Ketik slash Mission sekali Dan Dia akan Bakalan terus Terupdate terus Jadi gak perlu Spam-spam lagi Oke Itu saja Konten kita hari ini Tentang update terbaru Dari game GTA 16 di server Jogja Gamers Lati Project Like video ini Jika teman-teman suka Share video ini Ke teman-teman kalian Jika menurut kalian Video ini sangat bermanfaat Dan komen di kolom komentar Apapun itu Kalian bisa tanya jawab Bisa diskusi Dan kalian juga bisa Request konten apa Yang ingin Kalian aku bikin Eh Maksudnya Yang kalian ingin Aku bikin Nah gitu Jadi Kalian komen aja Di kolom komentar Next Konten apa yang Kalian ingin Aku bikin Di channelku ini Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe Channel ini Agar aku terus Semangat Untuk membuat konten Yang baru Dan variatif lagi Dan terima kasih Sudah menonton video ini Sampai jumpa Di next video Bye-bye Aku lanjut Hauling dulu guys Ya Masih ada 10 menit lah Sebelum Update Let's go Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa